Kita sendiri, bagaimana untuk mengingatkan pada perusahaan sebuah kota HR? Kami sudah menyampaikan surat edaran Bupati tentang penegasan pembayaran THR itu. Saya langsung sendiri mengantar, berbagi dengan staf saya dan kasih. Mereka ke arah saya kunyit dan mempawah, saya ke arah Vinyong, Bakau, dan sampai ke batas kota. Kita antar semua edaran imbawan itu. Nah, berkaitan itu kita minta penegasan bahwa selambat-lambatnya seminggu itu. Kenapa bila dia terambat itu, dia tetap nak denda dia. 5% daripada itu. Keterambatan dia, pembayar THR itu. Karena THR itu hak. Sudah diatur dalam undang-undang juga kan. Sesuai teradaran itu sudah ditekaskan gitu. Ada berapa perusahaan bang yang kita kirimkan bang? Yang jelas kita, surat itu seratus, perusahaannya masih lebih ya. Belum termasuk interdaftar ya, termasuk SPBU, SPBU itu. Maksudnya bahwa ya 40-an itu sudah saya antar ketukunya. Belum yang masing-masing. Belum nanti kita juga, kalau tidak salah hari Selasa ini tak show di radio Sofraja nanti. Tapi mungkin nanti staf saya kasih itu yang akan menyampaikan. Bang, bang, terdenda 5% itu apa bang? Keterambatan dia, membayarnya. Jadi dibayar lagi itu atau gimana bang? Harus dibayar nanti. Berarti perusahaan menambah 5% THR kepada jika membayar terlambat bang ya. Mungkin sanksi ini bang misalnya tidak bayar gimana bang? Nah kita ini kan sanksi hanya sanksi amitrasi pihak kan. Nah kita mungkin nanti akan sampaikan ke teragam pengawas. Mungkin mereka tidak bayar THR. Sepanjang ada laporan kita. Nanti kita posko disini 24 jam. Dan bagi sini nanti kita pasang Baleo, posko, pengaduan THR. Jadi wajib, wajib dibayar. Basta kita keem Siis. Basta kita keem. Terima kasih.